Menurut Mbaknya bagaimana karya Pak Sukun? Menginspirasi Pak. Menginspirasi ya? Kayak anak muda gitu jadi tertarik gitu juga dengan wayang. Dijelas-jelasin juga kan soalnya. Betul. Kita paham walaupun kita mungkin baru tahu wayang tapi jadi kayak ada ketertarikan kalau dengan cerita-ceritanya. Betul. Agama apapun, kenal wayang, tidak ada salahnya. Iya. Karena semua agama menguntung kita untuk berbuat kebaikan. Agama apapun ini. Betul, betul. Iya. Di Eliel ya. Terima kasih ya sudah beli wayangnya Pak Sugeng ya. Terima kasih ya, Dik. Suka wayang ya. Kak? Kiran. Kak Kiran suka wayang ya. Sama Dik siapa yang di belakangnya? Kiki. Iya. Poros dulur yang kemarin request wayang-wayang kertasnya Pak Sugeng Praetno dari Magelang. Ini saya berkesempatan di kota Magelang, tepatnya di Alun-Alun Magelang. Acara semacam pameran begitu ya. Yang biasanya digelar Magelang Tempo dulu ya. Ini acara ini rutin digelar di Magelang. Pak Sugeng, selamat siang. Selamat siang. Iya. Apa kabar ini Pak Sugeng? Iya, baik. Baik, ya. Ketemu lagi ini di channel Woko Prabu. Banyak yang menanyakan Pak Sugeng ini. Oh iya, terima kasih. Sedulur, sedulur. Iya, sedulur-sedulur di Youtube Pak. Karena ini saya datangnya siang, jadi ini tinggal beberapa ya Pak ya? Iya. Kemarin ya, Alhamdulillah, banyak yang laku. Iya, banyak yang laku ya. Pertama kedua. Iya. Karena apa, saya memperkenalkan ini untuk anak-anak yang masih sekolah dan akan mendalami budaya Jawa. Iya. Karena sekarang itu anak itu kalau tidak diberikan pemahaman tentang ini wayang, anak-anak enggak tahu. Enggak tahu, betul Pak. Apalagi berkaitan dengan bahasa Jawa. Iya. Karena bahasa Jawa itu berkaitan dengan seni budaya. Iya. Nah, kebetulan aku ini masih ngajar SBK. Iya, seni budaya ya. Budaya dengan liman. Pegang enggak apa-apa, adik. Pegang enggak apa-apa. Boleh. Yuk, monggo, monggo. Lihat-lihat dulu. Bisa. Oh ini gadut kaca ini. Silahkan. Gadut kaca, ya. Gadut kaca, Satrio gagah. Saya sering benda ini. Dengan anak-anak yang mengenal wayang, Pak Bokok. Karena saya di sini tidak semata-mata cari uang atau jualan. Memperkenalkan. Memperkenalkan. Budaya kita sendiri yang adilung ini kepada anak-anak. Anak-anak. Betul, Pak. Supaya mengenal. Mengenal budaya kita. Kenapa, Paknya gadut kaca, siapa? 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 Bima. Bima, betul. Wah, pintar sekali ini. Ini namanya Bima ini. Ya, ini Bima. Lebih besar gadut kaca, Pak. Lebih besar Bima. Lebih besar Bima. Yang di filmnya lebih gede gadut kaca, ya? Oh, enggak. Oh, kalau di film Mahabharata. Ya Mahabharata. Versi India. Ya, kalau versi India, raksasa gadut kacanya. Kenapa gadut kaca, kok bisa terbang? Kenapa? 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 Karena dia bangsa jin. Karena itu raksasa jin. Ini cuma bangsa jin. Jin ya? Atau raksasa ya? Nah. Raksasa-raksasa. Dewi Arimbi itu raseksi. Raseksi atau raksasa cewek. Tapi oleh Dewi Kunti di sabda atau di pohonan kepada Dewata menjadi panik-panik cantik. Menjadi Dewi Arimbi. Ini suka kaca. Sini deh, edukasi, edukasi. Nah, ini masuk YouTube. Ini masuk YouTube Wokoprabu ini. Suka layang ya? Ditanya, dijawab. Suka gitu. Suka layang. Dik siapa ini yang depan? Kak siapa? Anak Putri suka layang ya ini. Kak? Kiran. Kak Kiran suka layang ya. Sama Dik siapa yang di belakangnya? Kiki. Iya. Pengen belajar layang ya? Iya. Iya, 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 iya. Itu bapaknya itu anaknya. Iya, ini dua tokoh yang bagus ini untuk. Apa ya? Kepahlawanan. Kepahlawanan. Tokoh Bima itu orang yang paling perkasa pada zamannya. Iya. Orang yang perkasa pada zaman itu, itu Bima. Bima ya. Iya. Kalau Gatot Kaca itu tokoh Sinopati. Iya. Yang kalau pakai panas siapa ya? Ingat nggak? Yang pakai panas siapa? Arjuna. Arjuna, betul. Masih ada nih Pak Arjuna ya Pak. Habis. 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 Tinggal ini. Ini tokoh Yudhistira. Orang Alim pada zaman itu. Oh, bentar tokoh. Tau artinya Alim. Alim itu budi pekerjaannya bagus. Jujur. Keknikoneko. Iya, betul. Dia tidak ada apa? Dia tidak pernah berbuat yang salah. Iya. Selama, selama hidupnya. Makanya, kakaknya Bima sama Arjuna. Iya. Kalau di dalam cerita. Buka aja, buka. Karetnya buka. Buka enggak apa-apa. Di mainin. Karetnya karet. Itu lho, Dek. Iya, bedet aja enggak apa-apa. Nanti tak ganti karet. Ini sekolah di mana? Sekolahnya di mana? Kusta. Di mana? Pante Kusta. Pante Kusta. Di Makleng ya? Muridnya Bu Erna. Nah, ini ya, gatut kacanya ini. Kita bisa lihat ya. Nah, ini ya. Nah, ini pahatannya. Mau beli ini, Dek? Gatut kaca. Ini dipegang dulu. Nah, ini Anuman ya, Pak. Dia belum tahu ramahnya namanya. Anuman. Wah, pahatannya seperti itu. Yudhistira itu. Kalau yang kembar siapa ya? Pak Kula. Pak Kula Sadewa. Pak Kula Sadewa. Bagus sekali, Bu. Ini pemahamannya. Wah, SD sudah mengenal mayang itu hebat ya, Pak. Ya. Ini siapa namanya Pak Sgung itu kenal dengan Pante Kusta loh. Ini Anuman nih, Bu. Ini Pak Kula Erna, kepala sekolahnya. Gurunya Guru Baru. Oh, Guru Baru. Oh, iya. Mas Gambang ya. Cuma Baru itu kak tak ceritain Mahabharata. Iya. Menarik sekali ini, Bu, ceritanya. Kalau kita lihat TV-TV itu Mahabharata India itu ya bagus. Sejanya itu kan visi buruk, visi sebaiknya. Iya. Ini juga. Tapi beda sama sama Jawa ya Pak. Oh, beda. Itu asli Hindunya. Kalau yang Hindu kan ada yang sama tuh yang berubah jadi cewek. Ada. Srikandi. Ya, Srikandi. Srikandi itu arti aslinya di sana itu orang ganti. Tapi dia itu jiwanya laki-laki. Karena dia tipisan Dewi Amba. Yang punya dendam dengan si Bisma. Iya. Karena ditolak nikah. Iya. Betul. Dulu kan Bisma itu nolaknya itu pakai panah gini. Tidak sengaja panah itu melesat. Iya. Mengemaim. Tapi arwahnya kan nggak terima. Ingin mati bersama Bisma. Nah, di situ Srikandi menjadi senobatik. Sikap? Ketemu Bisma. Setelah ketemu Bisma, Srikandi itu berwajah seperti Dewi Amba. Bisma juga paham kalau ikhlas mati. Iya. Jadi dalam Baratayudha itu Bisma matinya malah dengan Srikandi. Ya, dipanah gitu ya. Iya. Dibalas. Padahal dia paling sate di... Ya, di rumahnya. Ya, semua pandawa nggak bayani. Karena itu eyangnya. Iya. Dambutnya apa? Iya, memang ini produk saya sendiri. Mau kau tanya-tanya silahkan, Mbak. Silahkan tanya lagi. Kok yang favoritnya senang, Mbak? Oh, anak saya kan. Semuanya senang. Oh. Justru asal gambar ratu-ratu sabang itu senang. Tapi ini udah habis yang kasar. Tinggal. Ini topah angkara murkanya. Duryudana. Itu tuh. Ini yang pihak kesatria semua. Ini juga. Ini anak angkatnya Krishna. Tapi ini bersifat kurang baik. Karena ini selalu bermusuhan dengan gatut gajah. Cipun itu, Mbak? Bumo Narokosuro. Atau Setijo. Oh, ini. Ini anaknya Dewi Pertiwi. Dewanya Bumi. Dewi Bumi. Berarti dulu masih yang Wisnu itu, Mbak? Iya. Yang ano, Krishna masih? Iya, masih Nayarana. Ini anak Batara Wisnu. Ini sakti sekali. Misalkan dia perang sama gatut gajah. Dia mati. Jatuh ke tanah hidup lagi. Itu cerita lho, Mbak? Iya. Nah, ya itu. Nah, itu filosofinya apa? Kenapa orang bisa hidup lagi? Yang hidup lagi itu enaksunya manusia. Terlalu hidup. Meskipun dibunuh hidup lagi. Iya. Artinya begitu. Tidak juga mati, urib, tenan, enggak. Filosofi. Semuanya filosofi. Ya, inilah pebayangan, Mbak. Iya. Kalau saya mau dongeng, satu malam enggak rapuh. Beritakan satu persatu, ini anak-anak siapa, cucu siapa, dia punya anak siapa, itu banyak. Iya, seperti kita manusia di dunia ini. Dari Nabi Adam sampai kita itu panjang liratannya. Ini dengan Mbak siapa ini? Lintang. Mbak Lintang dari mana? Dari Makersari ini kok. Makersari? Cepetnya Gunung Lidhan. Oh, coba ini dipegang. Masih tetangganya Pak Sugeng, no? Saya tanon. Oh, tanon. Temanku ya ajar di Mager Sari dulu. Teman-teman sekolah dulu di Mager Sari. Saya temannya Pak Eko. Ini bisa dipegang, Mbak, ini ya. Boleh. Bisa, Pak, minum bentar ya. Iya, silakan. Monggo-monggo di larisi. Ini Mbaknya masuk di channel YouTube Wokoprabu, ya. Oh, ya? Untuk Papa, Mbak. Enggak papa, ini untuk edukasi, Mbak. Edukasi. Kalau senengnya ini, Bu, Ontoseno. Sama. Saya juga suka Ontoseno. Gleleng ya? Gleleng. Ontoseno itu masih satu ya. Itu gimana ya? Oh, udah terjual ya Pak ya? Tidak, enggak. Sama-sama. Sama-sama. Ontoseno wisang geni itu memang dua anak muda yang... Untoseno masih satu ini. Oh, iya-iya. Ini, ini, ini. Kalau Mbak mau beli, Pak Murai, tinggal satu bunga. Ini kan 75 harganya. Kalau mau dibeli, 50 saja. Karena tinggal satu. Murah ini. Murah. Terjangkau. Terjangkau. Seharga Krishna. Terharga ini. Ini dulu, guys. Riamal, ya? Iya. Ini memang produk saya sendiri. Ontoseno tinggal satu itu. Banyak diancam orang. Ya, ini banyak diidolakan orang. Ontoseno. Ini diidolakan orang. Menurut Mbaknya gimana? Karya apa, Pak? Menginspirasi, Pak. Menginspirasi, ya? Jadi, kayak anak muda gitu, jadi tertarik gitu juga. Iya. Kalo wayang, dijelas-jelasin juga kan soalnya. Betul, ya. Kita paham, walaupun kita mungkin baru tahu wayang, tapi jadi kayak ada ketertarikan kalau dengan cerita-ceritanya. Betul. Untuk edukasi bisa, ya. Untuk budi pekerti. Iya. Untuk semua. Jadi semua agama masuk, ya? Iya, bisa masuk. Bisa masuk, ya. Karena cuma mengajarkan semua kebajikan. Bayang itu bukan tontonan, tapi tuntunan untuk kita ke dunia ini supaya selalu berbuat baik. Ya. Terus pun ada contoh yang dulu, ada. Tergantung kita mau memilih apa. Iya. Iya. Jadi dari dulu, pertunjukan bayangan, Mbak, bayang ini. Bayang. Yang mengarang itu kanjeng sunan kalijaga. Untuk masuknya ke suatu agama yang berkaitan dengan cerita-cerita, keburukan dan kebaikan. Hanya itu. Iya. Agama apapun, kenal bayang, tidak ada salahnya. Iya. Karena semua agama menguntung kita untuk berbuat kebaikan. Iya. Agama apapun ini. Betul, betul. Iya. Kalau kima ini lebih. Iya, 250. Antasena seneng, ya? Antasena. Ini tinggal satu. 50 ribu. Silahkan, Pak, dilari sih adik-adik, Mbak-Mbak. Tendak mau digerimba itu. Gimana? Kalau memang enggak mau ya enggak apa-apa. Pasti enggak paksa lho. Santai. Santai. Pak Sugeng ini sudah berbagi itu juga ya, berbagi pengalamannya cerita tentang bayang juga. Dengan senang hati ya, Pak? Senang hati, ikhlas saya. Ikhlas. Dari mana, Pak? Saya dari Hidarsari. Itu. Belakang, muka SMP 8. Sana. Oh, iya, iya. Karanggading. Geng, 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 geng. Kalau aku aslinya dari Borobudur. Orang desa saya. Kereng, Sulalaya sana. Bapak itu juga, Pak. Bapak itu dari Kayangan, ya? Iya. Bapak itu dari Kayangan. Aku ini orang campuran, Pak. Bapak itu orang Dewang. Oh, saya mulai dari Ambarapun. Ibu itu orang Dewang dari Turut Ibu. Di sana. Belajar wayang dan ini buat sendiri? Iya. Saya cuma belajar dari pengalaman. Ditambah lagi, itu saya anak napal sekali sama Bapak. Dibuang ke Jogja. Sifatnya disingkirkan untuk belajar menekuni seni rupa. Nah, jurusannya seni rupa. Isi. Iya. Tapi terus kebayangan, kondom saya. Iya. Jadi saya tertarik dengan wayang itu sejak umur antara 15 tahun. Tidak tertarik dengan wayang. Hehehe. Keren, keren. Iya. Pemanya ini. Kalau ini, ini kan yang mengarang orang jawa ini. Kalau ini, tidak ada. Ini menggambarkan layak kecil yang semuanya bercatat. Kalau ini orang yang ngomong, zaman Majapahic itu kan ini Sabdo Palon, jadi rekanasinya atau titisanya menjadi Sabdo Palon itu ya Semari, sebetulnya. Kalau ini cuma yang membantu, anak angkat-anak angkat. Kalau ini bagong ini, ini bayangannya semar. Bayangannya semar seperti bagong ini. Kenapa warnanya beda, yang ringan? Oh ini tidak pakem. Boleh di kuning, boleh di putih. Ini ada yang ini. Ada labi yang dimina beruk, ada kuning. Bacanya putih ada. Ini tidak pakem. Siapa tangan emang itu? Senopati dari Prabu Rama. Senopati Prabu Rama ini, waktu kecil namanya Raden Senggono. Ibunya ini siapa? Dari Andrani. Ya, betul. Betul Pak. Bertapa sampai menjadi batu. Ya, karena dia bertapanya begini, Batara Siwa lewat Batara Guru. Menguncari selembar daun. Dimakan oleh Dewi Andrani. Hamil menjadi? Anuman. Nah, ilah. Jawa Jawa Anuman ya? Ya. Cina Sunggokong. Sunggokong ya. Oh iya, iya. Kira Sakti. Sama-sama. Betul. Sejarah Sina pun ada orang bisa ambis bumi, bisa terbang. Di India pun, Hindu, ada orang ambis bumi, terbang juga. Kalau Anuman itu diwayang itu di Batara, apa, Mahabharata itu juga ada ya? Ada, Anuman ada. Tapi kalau sudah di Jawa, ceritanya sudah ditambah. Anuman itu muda menjadi Senopati, Nyambang-Nurang. Setelah tua, dia menjadi pendeta. Begawan Mayangkoro ini. Iya. Ya, ini kalau mau anuman. Hehehehe. Berapa itu mau anuman buat? 75. Ya gitu. Kalau ini boleh 50. Karena apa, Dek? Tingkat kerumitanya. Ya, ya. Tingkat kerumitanya semakin susah. Ini 2 hari nggak jadi lho. Hahaha. Iya. Apa apa? Ini. Kalau kulit ini 1 juta 200. Kulit apa? Oh, bukan kulit ya? Dibuat dari apa, Pak? Karton. Oh, bukan kulit. Iya. Ampat kulit. Oh, iya. Saya nggak, saya nggak bakal. Dari kulit itu kalau nggak ada yang pesen nggak kulit. Saya lihat, Pak. Permodalannya besar, sejumlah. Sulit lakunya. Mau itu kamu? Nah. Dapat? Ya, Anuman aja. Ya. Buat simbol ya. Boleh di foto, Mas. Iya. Terima kasih ya, Pak. Sudah melarisi ya. Oh, iya. Hehehe. Dek siapa ini namanya? Eh, Eliel. Dek Eliel ya. Dek Eliel ya. Ya. Terima kasih ya sudah beli wayangnya, Pak Sekeng ya. Iya. Terima kasih ya, Dek. Suka wayang ya? Iya. Wah, Bapak luar biasa sekali ini ya untuk edukasi puteranya. Pak siapa ini? Pak Otniel. Pak Otniel ya. Sukses selalu ya, Pak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati ya. Ya, Tuhan berkati juga. Amin. Ya, berusaha pulang dari kerja. Tapi pulang dari kerja langsung sampai ke sini lagi. Oh, iya. Tahu besok hari tanggal 4 ada wayang wahyu di tanda. Wah, wayang wahyu luar biasa ya. Gimana itu? Itu. Pendapat beja. Oh, sini. Misalkan sudah bikin wayang wahyu. Jam berapa itu? Beja mulai jam 10. Jam 2. Itu yang kadang rombok. Itu rombok. Ya. Di kalau jatuh. Iya. Tarang, tarang. Tarang, tarang. Monggo. Matur Sembanung. Tuhan memberkati. Tidak. 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 Iy. Monggo. Tidak. Tidak. Apa ini? Nyari. Nyari ini, bo. Yang kecil tinggal tiga ini, yang kecil ya, ini Krishna, ini Karno. Untuk edukasi, Bu, edukasi. Siapa ini? Prabu Dhajudana. Iya. Dia penasaran yang Arjuna seperti apa? Arjuna itu seperti ini, tapi gelungnya lain. Sudah terjual ya? Ini kakak Arjuna. Yudhistira. Punya burunya kan soalnya ada perempuan. Oh gitu ya. Sekolah gimana adik? SD 7. Dibdar 7? SD 7. Oh, iya, iya. Tampaknya rusak. Gak apa-apa, boleh pegang. Boleh pegang-pegang biar difoto sama pas pokok. Karena adik pecinta wayang. Senang banget. Ini ya. Sangat kuris banget ya, Pak. He? Sangat kuris banget ya, Pak. Iya, Bu. Sangat kuris banget. Sangat kuris banget. Bagaimana? Bagaimana ikannya? Bagaimana saya, Bu? Bagaimana? Bagaimana yang? Oh, sama ini? Iya, mau beli. Oh, iya, iya. Beli ya, Pak? Ngomong dulu beli. Yang memas, ya. Oh, iya, ini. Sudah, ini. Iya. Tak murah, iya. Tak jadinya 75. Ha, ha, ha. Terima kasih ya, Mbak. Sudah melarisi karya-karya Pak Sugeng, ya. Semoga bermanfaat, ya. Iya. Salam rayu, salam budaya. Pak Sugeng ini tidak sekedar menjual ya, tapi juga bercerita. Bercerita. Ya, supaya mereka-mereka paham, terutama anak-anak mereka yang masih di tingkat SD. Ya, kalau sudah mengenal layang, otomatis perilaku, buji pekertinya masuk. Iya. Aku kok ajokoyok, anu, ajokoyok Purwowo, aku ajokoyok, misalnya koyok Durno, aku seneng koyok abimanyu, halus. Ya, seperti gatut kaca gitu ya, Pak, ya. Ya, ini gatut kaca. Ya, ini tokoh kalau di Jawa sudah di dandani menjadi bagus. Ya. Tapi aslinya, ini wajatnya di Mahabharata, ini raksasa besar. Iya, raksasa ya. Kenapa gatut kaca kok bisa terbang? Karena ini jin, bangsa jin. Kan Pak Sugeng tidak hanya sekedar apa ya, sekedar jual beli, tapi juga edukasi ceritanya. Ambil menyebarkan, apa namanya, anak-anak itu supaya tahu, anak titik kita menjadi pelancar tahu dengan seni budaya kita pribadi. Budaya kita sendiri maksudnya. Silahkan yang mau pesan bisa lewat ini ya, Pak Sugeng, nomor HP-nya ini nanti juga akan saya tulis di kolom deskripsi. Bisa dicatat sendiri. Terima kasih, Pak Sugeng, untuk waktu dan tempatnya. Ya, sama-sama, Pak Sugeng. Ya, salam rahayu, salam budaya. Ya, ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. 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 Terima kasih.